Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai janji saya video selanjutnya adalah membuka anatomi dari biji ceri kopi robusta nah ini dia anatomi biji kopi robusta guys sekarang saya sudah menampilkan buah ceri kopi robusta ini khusus robusta saja kemarin kita ke kebun dan saya ambil dan kita bedah nanti sebenarnya bagaimana sih bentuk di dalam buah ceri kopi ini kalau kita lihat perbedaan dengan kopi arabica dari bentuk cerinya enggak ada ya guys seperti ini kalau di kopi robusta ini di petik merah ya akan seperti arabica juga cuman memang ini terlihat lebih kalau saya lihat sih ya ini lebih berotot jadi kayak kelihatan gitu ininya bentuk biji di dalamnya sedangkan kalau arabica itu kalau sampai saya perhatikan ini 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 lebih lebih bulat lebih kayak buah kalau dipencet gitu banyak ini ya bu daging buahnya atau kalau kita sebut ke mucilet ya mucilet itu kayak daging buah yang menyebabkan tuh banyak lendir ya tapi kalau ini kemarin kan saya buka itu agak tipis lendirnya ya inilah kita buka dulu ya misalnya nih kalau kita buka kita buka begini aja kita pencet nah ini agak susah sih ya kalau arabica kalau kita eh di kebun itu kan biasa kita petik petik kopinya ya terus kayak dimut gitu dia langsung keluar buahnya eh daging buahnya manis gitu kalau ini agak susah nih ini kayak nggak susah nih nah nah jadi eh buah daging buahnya atau muciletnya itu sedikit jadi kayak kulit langsung sih terus langsung dapet biji ini dia terus ini nih kalau kita buka lagi nih nih ini ini dia kita taruh tak sini ya nih nggak banyak buahnya seperti banyak akarnya kemudian langsung kalau kayak gini sih lebih besar buahnya ini dia tapi kalau arabica yang saya perhatiin itu itu banyak buahnya jadi mudah dipencet dan rasanya jadi ada rasa buahnya manis kalau ini saya perhatiin nggak ada nih oke perbedaan kopi robusta dan arabica sangat banyak ya guys ya sebenarnya yang pertama kalau dari sisi harga itu lebih mahal dari kopi arabica ketimbang kopi robusta dari sisi rasa arabica lebih kompleks variasi fruity ketimbang robusta-robusta flat dia lebih strong pahitnya memang ada beberapa robusta yang fine itu dia punya rasa acidity juga tapi akan masih lebih tinggi acidity dari kopi kemudian dari geografis penanamannya juga kopi robusta bisa ditanam di bawah 1000 mdpl sedangkan arabica seharusnya itu di atas seribu karena itu akan menentukan kualitas dari biji kopi ini dari kadar juga kadar kafein kopi robusta itu lebih tinggi 2,5% sedangkan arabica itu 1,5% nah nanti setelah roasting biasanya akan berkurang kadar kafeinnya biasanya kalau robusta bisa 1,5-2% jika arabica itu 1,5-1% gitu deh kita akan lihat anatomi dari biji ceri robusta ini ini saya sudah siapkan namanya cutter jadi kita potong ya jadi kita bisa lihat jelas anatomi dari biji kopi robusta saya potong aja langsung oke oke guys nah ini dia anatominya oke ini saya cari yang lebih bagus lagi ya karena ini kopi yang ini sepertinya ada defectnya hama defect hama ini saya lihat lagi yang lebih bagus kita potong nah ini lebih bagus oke saya akan terbagi kameranya ya saya zoom lagi ini guys eh biji anatomi dari biji kopi robusta nih kita madewah ini anatomi biji kopi ceri itu terbagi atas dua bagiannya yaitu endo cup sama mexocup mesokap saya ralat tiga bagian endokap, mesokap, sama exokap exokap itu yang bagian luar exokap bagian luar itu kulit epidermis sama kulit merahnya kemudian mesokap itu ada di daging buah exokap itu di ini, kalau lebih detail lagi ini gak bisa lagi kameranya ini bagian paling luar kalau mesokap itu daging buah sampai ke lendir ini yang biasa kita sebut mucilet, kemudian endokap itu bagian kulit parchment ini kan kulit parchment dan biji ada daging yang putih kemudian ada kulit yang tipis yang melapis ini itu parchment atau kulit yang nanti jadi kayak kulit tandu kalau kita lihat perbandingannya dengan kopi arabica sebenarnya mesokap itu bagian muciletnya itu ini arab robusta ini lebih tipis lebih sedikit ketimbang kopi arabica arabica itu lebih banyak daging buahnya sehingga itu memberikan lendir lebih banyak jadi makanya itu akan berbeda proses pasca panennya jika robusta ini kebanyakan dia langsung dijemur kulit cherrynya ini jemur kering kemudian masuk ke dry hole ini saat dry hole akan terlepas semua kulit merahnya ini yang kering dengan parchment langsung jadi biji green bean sedangkan kopi arabica itu bisa pulper dua metode yaitu natural kering atau wash kalau wash memang dia buka dulu kulit ini kulit cherrynya dipalp dulu dipalp dileburkan dengan menggunakan lendir pakai air juga nah ini dia jadi itu akan dimanfaatkan untuk saat membuka palper membuka kulit cherry nah itu yang sangat siktifkan seperti keperbedaannya nah kalau arabica robusta ini agak sedikit kering saya lihat bentuknya juga seperti ini ini dia kopi robusta dia lebih bundar ketimbang kopi arabica arabica akan lebih oval kita juga bisa lihat cherry yang kena defect hama cherry yang kena hama jadi dia hitam di dalam jadi kalau satu buah ini kena hama enggak semua biji yang kena yang rusak ini sebelah ini bagus tapi yang sebelah lagi kurang ini dia nah ini dia hancur dia menghitam jadi kelihatan banget ya oke guys mungkin itu yang bisa saya sharingkan tentang anatomi biji robusta dan saya share juga tadi perbedaannya dengan biji arabica itu dulu yang bisa semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih sudah ikuti video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih